Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah ingin bertanya Dari tausiyah Buya yang saya dengar Istri tuh harus nerima dengan nafkah dari suami Walaupun sedikit Dan ngedukung suami jika ingin ngasih ke keluarganya Tapi Buya, suami saya suka banyak ngasih keluarganya Namun kalau ke anak istrinya cenderung sedikit Bisa ngasih ke ibunya untuk arisan Tapi buat beliin sepatu sekolah anaknya aja susah Sampai istrinya harus jadi buruh nyuci dulu Untuk memenuhi kebutuhan anaknya Itu bagaimana Buya? Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Kepada para suami Anda punya kewajiban memberikan nafkah Nafkai istri dan anak Itu diutamakan menafai istri itu Karena istri itu diambil dari orang luar Maka jangan sampai ada suami yang Ongkang-ongkang Dan beri nafkah Sering hadir pengacian oleh ini Tersesat itu orang Ngaji waling seneng Waling rajin Istri yang ngadu ini Di pengaciannya Buya Yahya lagi Wah ini Tidak benar anda itu Kerja ke pasar sana Wajib memberi nafkah istrimu Ngaji sekedarnya untuk bisa Fertuain Jadi ada enggak Tidak boleh kita menyanyikan istri Apalagi nanti wah Ikut pengacian sana sini Istri yang suruh kerja ke pasar Ini belinger Dipikir dia wah sudah hebat Datang minta istrinya Untuk dakwah ini untuk Ikut pengacian Ini laki-laki Model apa itu Bukan laki-laki dia Perempuan hanya enggak begitu Perempuan dimuliakan rumah Jangan gitulah wahai parumpia Ada memang orang ngeblinger Dia berpikir Dakwah, ibadah Tapi menyelantarkan istrinya Wajib bahkan Nabi berikan himpawan Anda bekerja Mencari nafkah untuk istri Kalau dibanding dengan Anda Berderma untuk jihad Di jalan Allah Maka lebih hebat Pahalanya lebih gede Yang diberikan untuk istri Di mulut istri Dalam hadis Sifat kan begitu Baik kemudian Istri Tolong yang faham dong Yang terpenting dan wajib adalah Mencukupi kebutuhan Anda Yang wajar dong Jangan biasa dengan foya-foya Ada istri enggak cukup terus Akhirnya nuntut Akhirnya suami enggak bisa berbuat banyak Artinya kalau suami Anda Sebulan dapat 10 juta Bukan harus 10 juta untuk Anda Bisa saja yang dibutuhkan 1 juta bagi Anda Setelah 9 jutanya gimana Suka-suka Karena mungkin dia punya Anak yatim Punya ini Yang enggak benar Istri itu melarang Suaminya berbuat baik Sampai ada istri Pertanyaannya aneh Buya suami saya Kayak punya istri dua Kayak punya istri dua Maksudnya apa? Kalau dapat gaji langsung dibagi Separuh buat ibunya Separuh buat Saya ini gimana sih Buya kan istrinya saya Ini perempuan kurang ajar Sepertinya dia ketemu Di tong sampah Itu perempuan Memasang bantu ibunya Enggak boleh Kalau suami membantu ibunya Lebih senang Anda Bahkan kalau Anda Biarpun sebetulnya Secara nafakah Nafakah wajib Asas ya Untuk sinambungan hidupnya Memang istri Dahulukan daripada orang tua Tapi ini kan istri Sudah dikasih Tadi pertanyaan Istri sudah dikasih Cukup Eh masih bingung Tadi kan ceritanya Istri sudah Cukuhi nafakah Cuman istri Cuman ini kalau sampai Mohon maaf Urusan kebutuhan-kebutuhan Pokok itu seperti Kalau anak sekolah Kan pakai sepatu Jangan sampai anaknya Sandal jepit gitu kan Yang lain pakai sepatu Anda juga nyiksa Sementara Anda mampu Terbeli Maka tolong perhatikan Anak-anak Anda Anda boleh berbuat Berbuat baik Dan sebagainya Akan tapi tolong Jangan dilantarkan Anak-anak Jadi ekstrim Berlebihan itu Tidak boleh Dia senang berderma Sampai keluarganya Tidak mendapatkan apa-apa Tidak boleh Atau berlebihan Dengan keluarganya Sampai tidak sempat Dia berbuat baik Kenapa khayalannya Nanti untuk masa depan Anakku Bagaimana ini Tidak sedekah-sedekah Ini kacau ini orang Beri untuk anak Wajar-wajarnya Sebagai layaknya Orang yang sepadanya dia Harus beli sepatu Belikan sepatu Beli ini sepatu Sepeda-sepeda Dan sebagainya Selebihnya Anda Suka-suka berbuat baik Dan Anda harus punya Kebaikan dong Tapi kalau ditanyakan Sampai beli sepatu Aja tidak bisa Tapi sering bagi-bagi Ke sana ke hari Tidak benar Beli sepatu Tidak bisa Sampai istrinya harus Kerja cuci Dan sebagainya Tidak begitu Wahai hamba Allah Tolong Apa lagi yang sudah Kenal perjuangan Dengan bu ya Misalnya Kadang-kadang Jangan sampai Memaksa istrinya Ini penting Berjuang dengan bu ya Dan sebagainya Istrinya kalang kabut Ada yang ngadu Nama-nama bu ya Untuk dakwah Untuk perjuangan Eh ada Saya tidak mengajari begitu Ada orang itu Makanya beribadah itu Tidak boleh Salah Salah cara Jadi kalau tadi Suami Anda sebagai istri Betul Anda bagus Kalau Anda masih Tetap berusaha Untuk mencukupi Tapi nasihat Buat suami Semoga mendengar ini Kalau Anda Bagi seorang istri Anda tinggal Tata hati Anda Ya biarpun suami Tidak memberi dengan Sempurna Tapi Anda masih bisa Cuci piring Lalu bisa Melikan sepatu Buat anak Anda Anda istimewa Kami tidak mengajari Anda Untuk terus berontak Tidak Justru kami sanjung Anda istimewa Anda wanita mulia Anda wanita hebat Tapi tolong Jangan uring-uringan Jangan uring-uringan Ada pun suami Anda Suruh dengar ceramah ini Beresnya Saya insya Allah Suruh dengar pertanyaan ini Anda tidak boleh uring-uringan Kalau seandainya Ada seorang istri Punya suami dolam Tidak ngasih nafakah Dan sebagainya Dan sebagainya Anda harus jadi orang hebat Biarpun tidak beri nafakah Anda tidak menuntut Tidak marah Tidak ini Bahkan Anda bisa mencukup diri Itu istimewa Biarpun suaminya salah Kami tidak mengajari Tuntut-menuntut Kami akan mengajari Bagaimana semua sabar Semua bisa bersyukur Semuanya bisa tabah Seperti itu ya Jadi kalau ada suaminya Kok kurang memberi nafakah Ya sudah lah Anda mencukupi Baik kekurangan itu Karena dolimnya sang suami Atau karena memang suami Tidak mampu Apalagi di saat suami Tidak mampu Ada pada zaman Nabi Seorang sahabat perempuan Pertanya kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Suamiku itu adalah Bangkrutan Tidak bisa bisnis Dekat tidak bisa Kerja tidak bisa Jadi tidak bisa Beri nafakah Lalu Nabi bertanya Lalu kamu makan apa Selama ini dengan anakmu Perempuan itu menjawab kami Ada kebun korma Sisa kebun korma Kamu bisa makan Ya kata baginda Nabi Kalau memang suamimu Tidak memberi nafakah Benar-benar Tidak memberi nafakah Maka ada pilihan Pertama adalah Kamu minta cerai Sebab kalau suami Tidak memberi nafakah Kepada istrinya Maka istri boleh minta cerai Karena apa Kalau makan Tidak bisa ditunda begini Neng Makannya minggu depan Neng Tidak bisa Harus makan Maka istri berhak Untuk mencari makan Atau menikah dengan yang lainnya Cuman wanita ini Kan wanita punya hati Ini perempuan Perempuan hebat Biarpun ngerti Suaminya tidak memberi nafakah Jadi dia ingin cari solusi Bukan cari masalah Aduh kok cerai Masa gara-gara Kan masih ada cinta Ada anak Ada ini Pertimbangannya sehat Maka kita perlu Perempuan-perempuan Yang akalnya sehat Kayak ini Banyak perempuan Akalnya gak sehat Jadi langsung bubar Akhirnya Karena perempuan Itu ngomong gitu Ada pilihan lain Ya Rasulullah Nyapi menjawab Kamu tetap berperan Kamu yang ngasih nafakah Kepada suamimu Dan anak-anakmu Maka di saat itu Kamu dapat pahala double Pahala ngasih nafakah Pahala yang nyenangkan suami Pahala silat rahmi Kepada anak Karena dia perempuan Cerdas Dia berkata Ya Rasulullah Biar yang kedua saja Masa gara-gara begitu cerai Gitu loh maksudnya Jika Anda menemukan suami Kok kurang riski Kurang nafkah Baik karena dia dolim Atau karena dia memang Tidak mampu Maka Anda bisa Meng-cover itu semuanya Anda bisa mencukupi semuanya Tapi suami Jangan dolim dong Ini adalah Saya nasihat buat istri Jadi Jadi orang itu Cerdas Menyesuaikan keadaan Anda kalau masuk musim dingin Tidak usah marah-marah Dengan suhu udara Tinggal Anda pakai jaket Gitu saja Tidak usah marah-marah Biasa saja Jadi Anda harus jadi orang Kalau memang suamimu model begitu Ya sudah Memang model begitu Mau diapain Sudah tahu begitu Kenapa pusing Ibaratnya di rumah kita itu Ada Ada gundukan begitu Kita sudah pernah kesandung Waktu lewat Ya tidak usah Setiap hari marah Ini dasar kau Ini aku sandung terus Tinggal Anda kasih tanda Anda lewat sebelahnya Gitu saja Gitu loh Kalau memang suaminya model begitu Ya sudah lah Anda jangan sampai semakin terpuruk Karena melihat Sifatnya dia yang tidak baik Anda sudah lah Anda mandiri Anda ini dan sebagainya Cuma kalau Anda laki-laki begitu Laki-laki dungu Itu saya samar Laki-laki tidak peduli Bagaimana istri Tidak benar Dosa dia Apalagi senang bersedekah Istri tidak asli nafkah Saya tidak tahu hakikatnya Laki-laki tersebut Maksudnya Jika pernah Ini suaminya mendengar Biar tahu Anda harus tahu diri Anda sedih Ngukur diri Anda Hei para suami Anda cari nafkah Untuk istri Anda itu Jihad Pahalanya gede itu Lebih gede daripada Sujud rukuk yang Anda lakukan Maksud kami adalah Semua bertanggung jawab Tapi di saat Hei para istri Di saat Suamimu tidak bisa memberi sesuatu Maka Kalian harus tabah Menjadi orang hebat Nah di saat Kamu sudah hebat Ingat Ini juga masalah Kadang perempuan Di saat suaminya Tidak punya apa-apa Kemudian dia lebih kaya Wah ini problem baru lagi Perempuan itu Kalau punya kelebihan Itu biasanya Muncul sombongnya Sehingga Bukahampang minta cerai Sehingga banyak janda-janda Itu justru perempuan sukses Hati-hati Karena merasa punya Oh cerai aku Aku bisa Padahal tidak begitu Justru seharusnya Kalau Allah memberikan sukses Saya itu kepadamu Ya biar Doanya aja Semoga suamiku melarat terus Biar nempel terus sama saya Biar kemana-mana menemani saya Guyonannya begitulah Jadi jangan Anda Marah Anda diberi Dikirkan oleh Allah Kok malah sombong Sudahlah biarin Suamiku melarat Tidak punya duit Yang penting Kan cukup Anak bisa sekolah Dari saya Tambah sayang pada suaminya Berapa ya Suaminya Full 24 jam Hanya untuk aku Kan enak Anda jadi perempuan yang cerdas Dong begitu Marah-marah Pengangguran suami Kan enak Bisa mincitin kamu Niapin baju Nyupirin Masya Allah Itulah maksud kami Jadi perempuan cerdas Jangan gampang menuntut Ini mohon maaf Perempuan yang diberi Makanya Perempuan bisa menjadi Perempuan wanita karir Ada 1, 2, 3, 4, 5 Anda baca Yang terakhir apa Jangan sombong Setelah Anda sukses Sebab banyak perempuan Di saat mulai sombong Lalu mulai tolak pinggang Dikit-dikit cerai Cerai Nah makanya Banyak janda-janda Itu orang sukses Makanya yang mulai sukses Harus paham Biar tidak jadi janda Dikit-dikit cerai Karena bisa ngancurkan Mahkamah Bayar Beres semuanya Setelah cerai Nangis bingung Ini mohon Yang dengar Ini solehah semuanya Ini hanya untuk Yang tidak dengar ceramah saya Kalau dengar ceramah ini Insya Allah jadi perempuan baik Yang tidak dengar Yang tidak dengar Yang tidak dengar Selesai ya seperti itu Semoga Allah menjaga semuanya Hei para suami Tanggung jawab dong Jangan sampai Tidak punya Tidak bisa beli sepatu Tidak tahu Yang bisa sumbang Sana sumbang sini Bantunya ke albahcah lagi Anda ini tidak benar Ya Urusi anakmu dulu Urusi anakmu Istri Biarpun suami tidak mengurusi Anda punya Kemuliaan Dengan Anda meng-cover Atau Anda meng-handle Tugas-tugas Anda Mencukupi itu semuanya Semoga jadi ahli surga semuanya Semuanya tanggung jawab Istri yang nerima Jika bang bersyukur Itulah keindahan dalam hidup Wallahu'ala Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi Wasallam Terima kasih telah menonton back to you Terima kasih.